Terima kasih. Bisa, dikasih kan takut jebol ya mesinnya ya? Matic soalnya ya? Matic. Jalanan yang sangat tinggi dan juga terjal, akhirnya kami berusaha, sempat berusaha untuk mendorong mobil tersebut, namun mobil tetap tidak mau naik ke atas, akhirnya mau ngapain saya memutuskan untuk jalan kaki sampai menuju venue pelamaran. Siang aja udah kayak gini ya? Apalagi nantar pas eksekusi, itu kan subuh. Pas udah nyampe di venue, pas saya liat, bagus banget sih menurut saya. Saya yakin Betta pasti seneng banget sampe di sana. Ini Nal tempatnya, Nal. Gimana? Keren sih tempatnya. Biasanya kan kalau orang ramar itu kan ada tulisan Zuliu Mary gitu. Lu kepikiran gimana kalau kita pasang tulisan itu di sana tuh, pas di atas bukit sana. Yang searah mata kita ini. Pas lurus. Gimana? Oke ini seru nih. Agak berat sih ya, artinya medannya berat. Lu juga ngasih tantangan balik sama kami semua. Gue akan ngobrol sama tim. Kalau tim oke, gue minta lu juga ikut turun langsung untuk survei kita ke arah sana. Kita lihat akan seperti apa nanti di sana. Oke, esokan harinya saya janjian lagi sama Naldi di venue pelamaran. Dan ternyata pekerjaan rumah saya dan tim gak selesai setelah kita fix untuk menentukan spot. Untuk eksekusi pelamaran, kita pun dibikin pusing. Di mana kita akan naruh banner pada saat nanti tulisan tersebut akan dilihat oleh Betta. Oke, hari ini kita mau cari tiga tebing rencananya untuk naruh properti pada saat Naldi eksekusi. Saya dapat informasi posisinya di belakang saya. Saya mau ngajakin kalian naik turun tebing. Yuk. Kalau melihat jarak dari venue ke tebing yang kita tunjuk, sebetulnya gak terlalu jauh. Begitu kami memutuskan untuk ke tebing tersebut, itu benar-benar perjuangan buat kami. Ternyata susah juga buat nemuin tebing yang berseberangan sama titik eksekusi. Pas saat itu saya berpikir, gimana pun caranya saya harus bisa nemuin tebing itu. Ayo monitor, Ayo. Ayo kita udah ada di posisi yang saya sama tim udah di posisi yang kemarin ditunjuk buat naruh salah satu properti. Ayo bisa lihat saya gak? Kelihatan. Hah? Oke, kita sama sekali gak kelihatan. Sekali. Tim ada di sana, coba lihat ke sini gak kelihatan. Ya mungkin kita memang kecil sih sama kayak kita ngeliat mereka. Itu artinya, tim properti coba buka aja dulu. Nanti ayo bisa kelihatan apa enggak di sana kan? Ya. Oke, yuk coba buka ininya, teman-teman. Kalau kita bicara soal banner untuk eksekusi pelamaran, itu sudah menjadi hal biasa buat kami. Tapi yang menjadi luar biasa pada saat itu adalah ukuran yang diminta. Atau ukuran yang memang harus disediakan pada saat eksekusi pelamaran. Karena ukurannya di luar batas normal kalau menurut saya. Tapi itu menjadi tantangan juga buat saya sama tim. Karena apa? Karena memang visibility yang lumayan agak jauh dari venue pelamaran. Ketempat di mana nanti band itu akan ditempatkan. Mas, mas, mas. Jangan targi ya, mas. Eh, jangan. Sobek tar. Sobek tar yang bawahnya banyak ininya. Harus ada yang kepegang itu ya? Bagi dua deh. Halo. 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 Ya. Ya. Di. Yuk. Lu lagi di ini ya? Di WIP ya? Enggak. Oh, bohong. Gua ngeliat lu nih sombong banget sih lu buat tanya. Wah. Bisa gua lambai-lambai tadi lu sama Beta kan? Enggak. Lu kan gua di Lembang ini. Di Lembang? Enggak. Gua ngeliat lu banget. Lu pake baju biru kan? Gua lambai-lambain lu lagi jalan sama Beta berduaan. Mana salah liat kali lu? Gua pake baju putih kali. Waktu saya mendengar kabar dari temen kamu bahwa temen kamu itu ngeliat kamu sama Beta di tempat lain. Saya gak sedikitnya fokus sih waktu itu. Karena fokusnya pada saat itu gimana caranya menempatkan banner, bisa berdiri tegak, supaya nanti pada saat eksekusi pelamaran bisa dilihat sama kamu dan juga Beta. Salah orang kali lu? Agak. Gua yakin banget lu emang. Beta sih.